Al-Fatihah Maulid itu tidak dilakukan oleh para as-salaf Padahal ada hal yang mengharuskan mereka mengerjakannya Dan tidak ada yang menghalanginya Kan kalau ditanya yang melakukan maulid Kenapa kalian melakukan maulid? Karena kecintaan kepada Nabi Kan begitu Itu salah satu alasannya Kecintaan kepada Nabi Kecintaan kepada Nabi ada di masa itu Kalau mau ditanyakan siapa yang lebih cinta kepada Nabi Melebihi para sahabat Jawabannya ada Tidak ada Tidak ada yang lebih cinta dari para sahabat Berarti Hal itu ada di masa Para sahabat Para salaf Tapi tidak ada yang mengerjakan itu Dan tidak ada yang menahan Karena itu kata beliau Lalu kata hada khairan mahban Atau rajihan Lakan as-salafu ahakka bihi minna Andai kata perayaan maulid ini adalah kebaikan murni Atau kebaikan yang rajih Kebaikan yang mendominasi Para as-salaf itu lebih berhak daripada kita di dalam merayakannya Iya Karena para as-salaf itu Mereka Lebih besar cintanya Pada Rasulullah s.a.w Wahum alal khairi ahras Dan terhadap kebaikan Mereka lebih bersemangat Mereka lebih bersemangat Tapi ternyata mereka tidak lakukan Kenapa? Karena yang mereka tampakkan Bukan perayaan maulidnya Kata Syekhul Islam Tetapi kesempurnaan Kecintaan kepada Nabi s.a.w Dan pengagungan kepada beliau Adalah di dalam mengikutinya Di dalam taat kepada beliau Di dalam menjalankan perintahnya Di dalam menghidupkan sunnahnya Yang dhahir maupun yang batin Dan di dalam menyebarkan Menyebarkan agama yang Nabi diutus dengannya Dan berjihad di atas hal tersebut Dengan hati, dengan tangan, dan dengan lisan Kata beliau Inilah jalannya Orang-orang terdahulu lagi pertama Dari kalangan sahabat muhajirin Dan al-ansar Serta siapa yang mengikuti mereka Dengan sangat baik Dari kalangan sahabat muhajirin Dari kalangan sahabat muhajirin